Intro Saya pemerhati pompa dan sistem pemompaan Pada kesempatan ini saya akan sharing hal-hal terkait dengan pengujian pompa Pengujian pompa mengapa sangat penting? Karena ini untuk memastikan baik kepada para pembeli maupun produsen Bagi para pembeli mereka akan mendapatkan kepastian tentang pompa yang dibeli Apakah performanya sudah sesuai, apakah efisensi sudah sesuai, dan lain sebagainya Sedangkan bagi produsen atau manufacturing Biasanya mereka berpikir bagaimana mereka membuat standarisasi terhadap pompa yang dia buat Sehingga sesuai dengan standar atau mendapatkan kualitas sesuai yang dia inginkan Bapak-Ibu sekalian pemerhati pompa Sering kita mendapatkan satu kenyataan Bahwa pompa yang telah dibeli dan dipasang di lapangan Di install di sebuah sistem instalasi pompa Setelah dilakukan running Kemudian performanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Bahkan seringkali kita mendapati suatu proyek tidak bisa melaksanakan PAST Biasanya pada waktu tes komp mereka gagal Tidak bisa mendeliver air sesuai dengan yang mereka harapkan Kejadian ini bisa saja terjadi di lapangan Yang mana ketika kita melakukan spesifikasi pompa Itu kita tidak paham terhadap pengujian dan standarisasi yang dipakai di dalam pengujian itu Seperti halnya di aplikasi seperti RO misalnya Water treatment Atau aplikasi HVAC misalnya Untuk pompa pendingin Entah itu di condenser maupun di pompa air dingin Atau beberapa aplikasi kritis lainnya Seperti halnya PDAM Mereka sangat-sangat mengharapkan flow dan head adalah sesuai dengan apa yang diharapkan Atau bahkan lebih Ini yang mereka harapkan Yang berikutnya adalah efisiensi tidak boleh rendah daripada yang mereka tulis di dalam spesifikasi itu Oleh karena itu di dalam pengujian sebuah pompa Itu biasanya ada satu kesepakatan antara pembeli dan penjual atau pihak manufacturing atau factory Standar apa yang dia pakai Nah di dalam standar ini sebentar nanti kita akan sampaikan apa saja yang berlagu untuk dunia pompa Ada pun konsep desain pengujian pompa ini Juga ada kita dapatkan misalnya di ANSI HI atau disebut dengan Hydraulic Institute Seperti apa desainnya dan parameter apa yang akan diuji atau diukur Nah di sana kita dapatkan Misalnya kita bisa memilih metode daripada pengetesan Kemudian alat-alat tes yang dia pakai Apakah menggunakan closed loop system, open system, wet weld system Ini adalah pilihan-pilihan Kemudian kembali lagi terkait dengan ISO 9906 2012 Dalam hal ini yang saya akan sampaikan ISO 9906 ini dimulai dari ISO 9906 versi 1999 Kemudian diperbaiki dengan versi 2012 Sebenarnya sudah diperbaiki lagi di 2018 sepuluh tahun yang lalu Tapi kali ini saya mengacu pada versi yang 2012 Nah ini contoh misalnya dalam datasheet Ini adalah sebuah pompa yang saya membawa datasheet pompa Ada ISO 9906 2012 3B Ini contohnya adalah 9906 2012 2B Dan ini 2B Ini tiga kurva yang berbeda Datasheet yang berbeda untuk sebuah pompa Datasheet ini kita dapatkan di dalam konten atau isi daripada datasheet Kalau kita perhatikan sering kita lihat di pojok tulisan itu muncul seperti itu Cuma pertanyaannya adalah Berapa banyak diantara kita yang memahami Apa arti 9906 2012 Dan ada gridnya disana Ada grid 3B Ada grid 2B Ada kalanya grid 1U 1E dan lain Maksudnya apa Nah di dalam tes ini Saya akan jelaskan Terkait dengan standarisasi ISO 9906 ini Seperti apa toleransinya ya Jadi toleransi yang kita dapatkan atau yang kita bisa sampaikan di dalam ISO 9906 ini Menjadi kesepakatan bersama antara manufacturing dan pihak pembeli atau supplier ya Sehingga apakah tes itu bisa dinyatakan diterima Acceptance ya Kemudian apa yang digaranti oleh factory terhadap kapasitas head ya Dan juga efisiensi atau kadang-kadang juga NPSA Ataupun seperti apa tes report yang harus ditampilkan Kemudian ada lagi adalah Jika terjadi ketidaksesuaian terhadap kesepakatan toleransi yang disepakati Apa yang harus dilakukan Ini adalah hal-hal yang penting yang dilakukan ya Yang perlu diketahui Ada pun tes standaris toleransi yang ada di ISO 9906 Itu bisa kita lihat disini Disini ya Ini 9906 2012 ya Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi patokan utama Atau kriteria utama Mungkin ada kriteria yang lain Tapi itu sebuah tambahan ya Kriteria utama adalah Satu yang pertama menyangkut kapasitas Yang kedua menyangkut head Kemudian juga menyangkut efisiensi Efisiensi berapa persen Dan toleransi daripada efisiensi Kemudian menyangkut power consumption Atau daya listrik Ini yang paling pokok ya Karena di luar itu kita bisa ngetes lagi yang namanya RPM Yang kita bisa ngetes lagi mengenai torsi dan lain-lain ya Tapi ini yang digaranti Oke sekarang kita kupas sedikit mengenai 9906 2012 Disini kita dapetin ada 1, 2, dan 3 Artinya grid itu ada 3 Grid 1, grid 2, dan grid 3 Lebih dalam lagi grid 1 dibagi menjadi 3 Yaitu 1U, kemudian 1E, dan 1B Ada pun grid 2 dibagi menjadi 2, 2B, dan 2U Sedangkan grid 3 hanya 3B Jadi kita bisa lihat toleransinya di bawah ini Ke bawah lagi itu ada muncul di sana Jika kita mengacu pada 1U Ya, grid 1U Maka kita mendapatkan bahwa Kapasitas Apa yang tertera di dalam spesifikasi Bahwa flow itu Dipastikan 10% dari kapasitas Kalau flownya melebih sampai 10% itu dianggap normal ya Kemudian kalau kita lihat di 1E dan 1B Di sana ada plus minus 5% Kadang-kadang bisa 5% min Kadang-kadang bisa 5% plus Sedangkan di 2B plus minus 8% 2U plus minus 16% Dan 3B plus minus 9% ya Jadi itu beberapa kriteria terkait kapasitas Lalu kriteria terkait head Kita bisa lihat Bahwa head untuk 1U Di sana adalah 6% 1E dan 1B plus minus 3% 2B plus minus 5% 2E plus minus 10% Dan 3B plus minus 7% Apalagi yang penting di sini Adalah efisiensi ya Efisiensi tidak boleh kurang Kalau 1U dan 1E Di sana tidak boleh kurang dari angka itu Bahkan lebih Kemudian di 1B itu bisa minus 3% Kemudian di 2B minus 5% Di 3B minus 7% Jadi ini yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian Sebagai pemerhati pompa dan sistem pemompaan ya Tandar grid performance Hydraulic performance itu mengacu pada yang mana Sehingga ketika dilakukan tes Bapak Ibu sekalian bisa merefer pada ini Dan kembali lagi Jika tes itu tidak mencapai Maka kewajiban manufacturing harusnya masuk dalam grid ini Sehingga bisa dinyatakan acceptance ya Sehingga kalau kita lihat kurvanya juga demikian ya Di sini ada kurva ya Mungkin bisa dilihat juga Kurva ini ada toleransi plus minus semua Jadi yang disebut lulus itu Kalau diantara kurva ini Head ke atas Flow kanan kiri head bawah atas Efisiensi juga sama ya Kemudian di sini power juga demikian ya Ini adalah gambarannya Jadi nanti di dalam tes itu akan muncul Data-data seperti ini Apakah titik-titik itu memenuhi syarat nggak Ya sehingga diperlukan memang Di dalam satu tes itu Minimal 5 titik pengetesan Minimal 5 titik pengetesan Yaitu base efficiency point Kemudian di nol dan maksimum Kemudian yang 2 titik adalah diantaranya Ya itu yang kita bisa lihat di dalam performance sebuah pompa ya Itu memang akan terlihat seperti itu ya Detailnya nanti kita bisa lihat di dalam test bed yang Sebentar lagi kita akan sampaikan ya Kurang lebihnya seperti apa Ya itu yang yang perlu dipahami saya rasa Oke kita lihat Para pemerhati dan peminat pemirsa pompa dan sistem pemompaan sekalian Hari ini saya akan memberikan aparan mengenai test bed atau pengujian pompa Bapak dan Ibu sekalian pasti memahami atau pernah mendengar istilah FAT atau Factory Acceptance Test Hari ini kita ada di plant tempat pengujian pompa ya Kita bisa melihat situasi di tempat ini Hari ini kita akan melakukan pengujian pompa booster Ini ada pompa booster yang akan kita uji Ya nanti kita hidupkan ya Dan ini pompanya ya Bisa dilihat alat-alat ukurnya Ya nanti kita perhatikan kita tunjukkan Ini ada alat ukur Di sini ada automatic valve ya Yang bisa membuat sistem tes ini kering ya Sistem ini, testing ini mengacu pada standarisasi ya Jadi di dalam kita melakukan testing pompa Itu hal yang perlu dipertanyakan adalah standartnya ya Standart harus disepakati antara si pembeli ya Kemudian dengan supplier dalam hari manufacturingnya Tes apa yang akan disetujui dan disepakati di sana ya Di sana ada dalam tes seperti ini kita mengenal dengan ISO 9906 ya 2012 ya Ini beberapa update-an memang sudah ada Tapi kali ini saya hanya melihatkan dulu Memperlihatkan dulu yang ISO 9906 2012 Oke test bed ini, sekarang kita bisa lihat di test bed ini Equipment ini bisa mengetes 3B ya 1U sampai yang terlonggar 3B Yang terketat 1U yang terlonggar 3B Ini bisa dilakukan dengan test model ini Ini adalah test menggunakan dry test Karena dia menggunakan tanki di sana Ayo kita lihat lebih detail test bednya itu kayak apa Dan apa aja yang ada di sini, ini adalah tanki ya Tanki, tanki air sebenarnya yang bertekanan ya Tekanan ini di desain pressure vessel ini adalah 40 bar Ya, kemudian di tanki ini ada output atau keluarannya ya Ini adalah keluaran dari tanki, ada valve dan segala macem Kemudian di sana ada flow meter besar dan flow meter kecil Ya, ada dua ya Ini sesuai dengan kapasitasnya Di mana di situ 150 dan yang kecil menggunakan pipa 1 seprapat atau 1 in Kemudian setelah-setelah itu ada motorized valve Untuk open dan close Mana yang dipergunakan dari valve itu Ya, ada dua ya motorized valve ya Di sana ada dua Kemudian di sini ada flexible Terus all the way setelah itu keluar dari sini Ada flexible hose ya Ini flexible hose ya Flexible hose Ini bisa digeser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya Sesuai dengan letak pompa ya Kebetulan adapter ini Ini ada adapter, ada flank adapter Nanti flank adapter bervariasi ya Di sini akan di connect ya flank adapter ke pompa ya Kalau pompanya booster ya kita ukur pompa booster ya Kemudian keluar di sini ya Dan flank adapter ini bisa dilepas ya Ini bisa diganti-ganti Dilepas Ini ada flank adapter, itu flank adapter Ini kalau flank besar menggunakan adapter yang besar Ini contohnya Ini yang lebih kecil dan lain-lain Kemudian terminasi kabel ya untuk kabel power kita memiliki ini ya Kemudian di sini ada MCCB Kontrol panel dan VSD Jadi di dalam ini ada variable speed Variable speednya ya Kebetulan gak bisa dilepas Ya belum bisa Di sini di dalam ini adalah VSD ya Untuk mengontrol pompa itu Ada alat ukur ya Alat ukur itu semua alat ukur Backflow, pressure Jadi parameter-parameter yang dibutuhkan Itu agak ditampilkan di sini nanti Di unit ini Meja komputer ya Semua di komputer Nah Satu lagi Sistem ini dilengkapi dengan AC Apa gunanya AC ini? AC ini untuk mendinginkan Air yang disikulasi secara terus menerus Di dalam tanki Nah tanki ini air biasanya diputar terus menerus akan menjadi panas Ketika dia panas maka yang terjadi evaporasi Sehingga kita tidak ingin terjadi evaporasi Inilah AC yang kita gunakan Untuk mendinginkan secara langsung air itu ya Terus kemudian di bawah ini ada tanki ya Di sini ada tanki filter Dan juga pompa pressure Untuk selalu membersihkan air ini agar bersih ya Di sini memang secara regular akan di cek kebersihan daripada air itu Menggunakan pompa VSD tipe CR ini ada di belakang ya Dan ini dikontrol sistem menggunakan ada box panel di belakangnya Sistem ini disebut dengan sistem yang closed system Jadi kita lihat kembali deh ya Mari kita lihat ya Ini closed system Dari tanki Nah muter ke pompa Ya muter lagi ke disas pipe ke atas vertikal Kemudian masuk ke tanki ini ya Tanki besar ini Kemudian kembali dihisap lagi Keluar lewatin flow meter Keluar lewat flexible hose Kemudian disas adapter coupling Kemudian masuk ke pompa yang dites Dan kembali lagi turn pipe ini Nah ini adalah cara kerja ya Di sini ada juga pompa Ada dua pompa besar dan kecil Sesuai kegunaan flow meter yang dipakai Kemudian disini ada tanki juga Ini tanki pompa ini akan otomatis ya Nanti juga dilengkapi dengan kompresor ya Ini ada tanki ya Tanki air kembali lagi Tanki air ini gunanya ya Untuk menghisap nanti dari pipe ini Sistem pipe ini dihisap airnya kembali sini Sehingga setelah selesai tes Di seluruh pipa ini kering Sehingga lantai ini Lantai ini tidak basah Bapak Ibu sekalian ya Ini tidak basah Ini salah satu desain yang cukup bagus ya Sesuai standar baik itu ISO 9906 2012 Maupun dari standar ANSI HI Ini adalah pompa CR Di sini ada data-data teknis yang kita bisa lihat Dekat sini di dekat kelihatan Ini di sini data pompa Data nameplate motor ya Data nameplate motor ya Data listrik Data elektrik motor Data sheet semuanya diambil Kemudian brandnya apa Di sini ada brand ya Brand kita ambil brand Kemudian serial number dan lain-lain Kemudian data sheet Data sheet kita bisa tampilkan dari Digenerate dari komputer Toleransi dan grade yang disepakati Seperti tadi kita bicara di sini ya Toleransi apa gradenya apa ya Itu yang kita kembali lagi ke masalah yang awal ya Toleransi dan grade Kemudian pembacaan reading informasi apa aja yang mau didapetin Sebelum itu mungkin layout test ya Oh kita pahamkan testnya Metode test apakah dia negative suction dengan pressurized pump Atau closed loop seperti ini Atau submersible ya Itu adalah beberapa bentuk test yang disediakan Kemudian kalibrasi flow meter ya Flow meter pressure gate kalibrasi Kemudian pembacaan reading dari flow meter dan pressure gate Ampere tegangan power ya Kemudian comparison hasil test Ya hasil test kita compare dengan grade standart yang sudah disepakati Jika terjadi ada perbedaan terhadap hasil test Maka manufacturer atau supplier atau produsen Comparison tersebut dikwajibkan untuk menyesuaikan hasilnya Agar grade standart yang disepakati di ISO 9906 2012 itu tercapai Sampai rekomendasi menjadi oke dan bisa diterima oleh pembeli Simulasi tes seperti kadang-kadang kita mendapatkan satu kondisi Dimana ukuran pompa ya itu terlalu besar Kalau kita putar dengan putaran katakan 20 Sehingga test bed KW tidak mencukupi Ada simulasi yang bisa disepakati disini Yaitu menggunakan low speed Oleh karena itu penggunaan VSD ini akan bisa mengatur VSD dengan RPM yang disepakati Ya sehingga kita bisa melihat hasilnya itu dengan affinity law ya dengan rumus affinity law Jadi rumus affinity law itu yang ada hubungannya kapasitas berbanding RPM berbanding lurus Kemudian head dan RPM berbanding pangkat 2 Kemudian power berbanding pangkat 3 Untuk pompa yang terlalu besar bisa kita melakukan pengubahan RPM Para pemartip pompa ya sekarang kita berada di test bed Fasilitas test bed yang menggunakan pompa summersible Ini adalah pompa-pompa summersible yang masih di peti belum di unboxing Ya ada tuh 2345 yang belum dibuka ya Pertama seperti ini saya gambarkan seperti dulu ya Jenis summersible itu seperti ini gambarnya Gambarnya seperti ini dan turbin seperti ini ya Summersible berarti pompanya dicelup kemudian keluar Di luar itu langsung pressure gate ya gampang dan flow meter simple Oke lihat disini ada sumur ya sumur test bed ya Ini dalamnya kurang lebih sekitar 10 meter ya Lalu di sumur itu ada discharge pressure disini elbow Ya disini ada hydraulic connection nanti pompa akan dipasang disini dan turun ke sumur sana ya Lalu ini ada pressure gate tacaan pressure gate ya Ada dua ya karena memang disini ada dua kilometer ya kilometer besar Ini yang bawah dan kilometer kecil untuk pengetesan yang kecil Dan valve ini akan kita mainkan ya Disini ya lihat ini datasheet ya Datasheet pompa ya tergantung pompanya tipe apa Disini ada SP30 contohnya ya Jadi tipe-tipe pompa Lalu disini ada kapasitas dan head untuk dites Sama kita ambil titik 5 Itu 2 3 4 5 Itu 2 3 4 5 Ada 5 titik KW motor disini Nah nanti datanya harus sesuai ini Ini adalah kurang lebih seperti yang saya gambarkan tadi Bapak Ibu sekalian ya Bahwa kurvanya itu mengacu pada standart Dan hasilnya akan ditampilkan di komputer ini Langsung diambil ya Menggunakan data logger dan prosesor disini Nanti apa aja yang diambil disini ada ampere ada key ada head Dari hasil test bed kita hari ini akan melakukan pengetesan untuk pompa CR ya Sebulan pompa yang ready saat ini adalah pompa CR Jadi itu yang kita uji ya Seperti apa hasilnya pengujian itu ya Jadi pompa CR yang kita uji adalah CR5-14 dengan KW 2,2KW 3x380 dan 50Hz ya Menurut data sheet ya Data sheet ya ini data sheet ini Disini breaknya adalah 3B Jadi coba kita lihat 3B Tadi kita pakat ya Bahwa di dalam 3B data sheet ya Berapa sih toleransi yang diberikan dengan 3B Kita bisa melihat bahwa 3B itu Kapasitas plus minus 9% Kemudian flow plus minus 7% Kemudian efisiensi minus 7% Kemudian KW nambah 9% Jadi 3B itu sebenarnya toleransi yang paling longgar Dan yang paling apa namanya Ya biasanya banyak manufacturing menggunakan itu sebagai statement yang ditulis di dalam data sheet ya Lalu setelah kita melakukan pengujian ya terhadap pompa itu ya pompa CR5-14 2,2KW tadi Maka kita bisa berkesimpulan atau mendapatkan hasil yang cukup signifikan ya Adalah ini ya Jadi berapa sih flow ini ada 5 juti titik point ya ada 5 ya ada 5 titik yang diujikan ya Flow pada head tertentu kemudian flow pada head tertentu datasinya disini ya Hasilnya apa yang kita dapetin disini disini ada kapasitas ada head Kemudian ada RPM Ada efisiensi total Kemudian efisiensi pompa KW per meter kubik Ya biasa kita harus ngitung pompa per KW per meter kubiknya Kemudian ada tegangan data-data listrik ya Cost fee dan lain-lain ya Sehingga kita dapatkan bahwa efisiensi ya Ya nanti kita bandingkan dengan data sheet pompa yang ada ya Artinya setelah dilakukan pengetesan ini Apa sih hasilnya gitu ya Apa sih bedanya gitu Jadi kita bisa dapetin bahwa pompa ini secara keseluruhan melebihi daripada toleransi yang ada ya Toleransi dari pompa yang telah disepakati ya Dari sini kita bisa lihat bahwa Nah kita bandingkan kurva Jadi dua kurva ini kita bandingkan ya Pada nol itu 97 97 meter ya Ya 97 meter pada nol itu 97 meter Ya disini 97 meter Dan pada waktu maksimal ini maksimal itu pada kapasitas 8,74 8,74 kurang lebih disini kita tarik disini 40 sekian ya Kira-kira kalau disini catatannya adalah sekitar 45,36 Memang dua kurva ini udah similar Antara hasil tes ini dan kurva yang dijanjikan udah similar Artinya toleransi hampir kita sebut sebagai 1U Meskipun statement disini adalah 3B Tapi hasilnya adalah 1U Ini adalah contoh pompa-pompa yang cukup-cukup apa ya Cukup sangat bagus ya Sehingga dikatakan melebihi daripada Apa yang sudah dijanjikan di dalam data sheet ya Jadi hasil pengujian pompa itu menyatakan bahwa kapasitas dan head Sudah sesuai dengan ISO 9906 2012 grid 3B Tapi nyatanya setelah dites menjadi 1U atau 1E Sistem tes menunjukkan hasil yang baik Gangguan hidrolik seperti turbulensi dan lain-lain Dan juga baik Terima kasih Terima kasih